Pemirsa seorang pria terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tewas di abuk warga di Dusun 2 Desa Sugiyarjo, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku sebelumnya tertangkap tangan oleh warga saat tendak melarikan sepeda motor curiannya bersama seorang rekannya yang berhasil kabur. Inilah suasana lokasi kejadian setelah seorang pria pelaku pencurian kendaraan bermotor tewas di abuk warga di Dusun 2 Desa Sugiyarjo, Kabupaten Deli Serdang. Akibat peristiwa ini tampak terduga pelaku pencurian sudah terkapar dengan penuh luka di beberapa bagian tubuhnya. Kejadian ini berawal saat pelaku yang berjublah dua orang hendak melakukan pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga yang terparkir di teras rumah salah satu rumah warga. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor curiannya, warga meneriaki kedua pelaku baling hingga mengundang warga lainnya datang dan langsung menangkap dan mengajar salah satu pelaku pencurian hingga tewas di tempat kejadian, sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Kapal Sek Batang Kuis mengaku hingga kini masih memburu pelaku yang kabur. Pelaku-nya datang dari sebelah sana, berdua bencengan. Nah, nampak dari situ memang dari gelagannya udah nengok-nengok ke arah sepeda motor. Tapi tadi dilewatkannya dulu, sekitar 20 meter dari rumah ini, belok lagi, baru masuk dia ke tempat lokasi. Tapi ya ke belakang dulu, diturunkannya kawannya, dia pigi, nah kawannya jalan kaki, si pelaku ini jalan kaki. Dari yang diturunkan sekitar 10 meter, mengarah ke sepeda motor, dan sampai sepeda motor nampak ke sepeda motornya adalah pengodembelnya. Nah, identitas pelaku setelah datang di nabis, kita sudah mengambil sampel, disini cari, sudah dapat identitasnya. Namun masih diri kerasiakan, karena apa? Masih dalam penyelidikan. Karena kita mengujar yang satu orang lagi. Tapi dia berada masyarakat, percucung itu aja. Polisi jenazah tadi seperti apa? Kalau jenazah itu, ya luka dan lepap, namanya dimasakkan. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi. Pelaku pencurian sepeda motor yang tewas langsung dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, INews Pelaporkan.